hai oke guys kembali lagi di channel gabut dan obeda ini ya jika anda gabut silahkan menonton video ini Oke kita melanjutkan video kemarin yang nyampe main glute sama si ini nih si Udin botak dan di video sebelumnya kita nyampe ronde final Oke kita tanpa basi-basi langsung saja lanjutkan video selanjutnya itu ronde final final round tak kemarin nyampe di sini nih penyeng lawan yang geng wipu itu kenalnya sih kian ya wawah satian Oke langsung saja kita turun ke bawah ke Aula sekolah hai oke apa berantem dua main ya kayaknya kuat sih jain eh si gian itu gimana sih kantin kayaknya ya di kantin hai oh sini nih bisa ngasih ke sini nah ayo kita Brown temen berhenti woi Oke ayo Oke kita ngerawan sih ini buat mematakan huyut ayo kita ngeri amanxy Tosias Sinta u 00 u uh uh w Wakan 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 Nah Kita akan open ini saja Langsung itu ini Andai Akhirnya Ultis saja ini Salah Masih ganti Nah Oke Dapat hit Jujur Lu ternyata Menjaga bud Ya emang Kita nyari si Richard Lu mana si Richard Dimana Richard Oh di belakangan Richard Di atas dia Richard Mana Richard Oh di sini ada Richard Richard Cailah Maboy Budi Masuk final cuy Yoi Kongrat bre Tapi Belum ada diskon ya Belum ada diskon Asli Legangan lagi seret banget Eh iya bud Lu udah cukup lama di sekolah ini Tapi gue yakin Lu belum tau Urban Ya selain Gosip kayak sekolah ini tuh dulu bekas kuburan atau rumah sakit Sering tuh sering Gue denger denger Dulu sekolah ini malah bekas pendopo keramat anjir Agak masuk akal sih Karena deket gunung yang katanya keramat juga Terus itu gong di lantai 2 Yang deket sama kelas lu itu Katanya bisa bunyi sendiri kalo malem Dan pada orang yang mainin Waduh Rrrr Serem Eh Dah Lu mau beli apaan sebelum turamen mulai Gue mau beli stat Yang gerakan gokil gitu Yang gerakan gokil gitu Mabijat juga Apa Tangan anjir Ini Cemen banget selanjutnya Wudi L3 sama Energi kali ya Kemulian energi Kemulian energi Dari cepat Sama Inilah Dah Sudah chat Thank you chat Kita bakal lawan Selamat datang pada babak final Dari turnamen Race Your Gang 2018 Final Nah Let's go Kalau menang ku hadiahin Tua Medan kau budi Manya ceriko Gua ngajak perangnya ke Riko Terus ngapa curut-curut nih malah pernah dateng Kayak lu itu Literali cuma derduk bud Gak pantes buat lawan Riko Sedangkan pada sisi satu lagi Terdapat seseorang yang selalu digadang-gadang Akan membenarkan turnamen tahun ini Siapa lagi kalau bukan Giyan 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 Lawan Giyan Oke Sudah perlu banyak masa dasi Sebentar lagi Turnamen akan dimulai Selamat menonton Dan Good luck Masing-masing Contestan Oke kita lawan Giyan Dari Geng Wibu Muteki nolesiaikio Kekuatan dewa dan anime menyertai ku Anjay Ust Anjay Ust Kekuatan Ada banget tempat yang terkurang, anjay sedikit banget kurangnya aduh, kita janji dulu rekafter pak pak tak tak aduh anjay kalau gua mau duduk disini sini lagi ga ga nompak ya nompak nompak ya yang so at担 sé ya dia yang tubuh gan saya bisa melakukan ini seluruh hari kabur, 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 ada ibu kabur berat oh iya, bahan dulu wah, terlalu wah, tak, tak, tak makan bangun bangun, bangun sabi, agak, seperti ini saya sudah ulit saya sudah ulit saya sudah ulit saya sudah ulit apa apa malah saya bisa out saya sudah ulit sehat tak, tak, tak tak Static 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 Jatuh Tahan ca Sedakan Omaewamo Sinti danai ko habis ini kan ada dunia langsung go ult ga habis anak gua teppret eh banggan banggau banggan ha 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 bersama suami bersama suami kedua seandainya gua punya amatnya rasu nggak bakal berkutip lubut Hai anjir mana tapi ini dari kihal lo wah wah mana memang yang pisar dengan lu keluar ya gaya kita ukur lagi nih tahu lagi nih tahunnya ya sudah situnya ke luang gue bawa ke masing-masing gue langsung buat aku mantap Ayo bangun lho DANI Wah Ah kalah lho bunga lagi Waduh 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 Ada chat apa-apa? Pacar lho? Belom Belom jadian Iya benar Ini udah selesai kok Sorry ya Gue coba duluan Lu bisa menang What the f*** Lah Lah Bucin Bucin Oke Tadi itu cukup aneh Karena Budi kabur dari turnamen Jadi pemenang dari turnamen Race your game 2018 adalah Gia Lah Gara-gara Bucin Stop Walaupun Budi kabur Dia tetap pemenang sejati dari turnamen ini Kalau HP Budi gak bunyi Gue udah pingsan kena pukulan dia Jadi Gue gak bisa nerima kemenangan ini Gue mau Nah ini Laki sejati men Lu yakin bang 100% Sumpah Cius Oke Kalau begitu Kita sepakat Bahwa Budi adalah Pemenang dari turnamen Race your game 2018 Maka setelah ini Budi dan para kacuk Berhak menjadi OSIS selanjutnya Jadi OSIS man Oi Anak lu menang turnamen Race your game Tiap kali ngeliat final Race your game Bikin inget sama jaman kita dulu Bakal kenceng deh Aliran dana BOSnya Di laporan keuangan Selamat ya Atas kemenangan Budi Thank you banget loh Bang Gian Gak nyangka gua Gue udah respect sama Budi Sejak dia berani Lawan Mbak Riko Dan gue sampe final Makanya gue rela Eh by the way Pacarnya Budi emang siapa sih Lu ngapa Bob Mastiin keadaan dulu Buat Jadi gini bang Si Budi itu Lagi ngedeketin Sofia Dan lagi proses Tikung menikung Hah Sofia pacarnya Riko Yoi Buset What a f***ing legends And balls of steals At the same time Hmm Kenapa Ran Gak apa-apa Lucu aja Apanya Sofia sama Riko tuh Udah putus dari lama Udah putus Oh putus ternyata Kita akan menyampai Nanyamperin si Sofia Cuman 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 Gua kelamaan tadi Berantemnya Tapi emang gimana lagi Emang kayak badak Anjir sigian Mending gua buru-buru Nyamperin Sofia Dah di kelasnya Ayah Dami bucinnya Gua Apapun akan dilakukan Kau udah bucin Maka ini Gua Jadi bakalan Ini Bodoh Anjing Sofia Udah di tangga Hai Sob Maaf aku agak ketelat ya Sop Ngamuk lagi kah Sopi ya Hari ini mau makan apa Waduh waduh Gimana ya Nanti sore Kamu mau jalan gak Asli Gue mending berantem lawan bocah Dibanding harus ngadepin Sopi yang ngamuk kayak gini Bingung kau harus ngapain Baru juga jadian Eh Sop Langitnya cerah banget ya Sop Bapak kamu tukang becak ya Pengusaha Eh iya juga sih Gagal kau mau ngegombal Aduh gimana ini Aku beling kamu makan ya Punya duit kok Allahuakbar Allah Allah Susah emang gak udah cewek udah bad Mutu guys Susah Ininya Apa Nanganinya anjir Tapi ya Hmm Btk Enggak Urusin aja turnamen Terus Urusin aja Terus turnamen Sama latihan kamu Itu namanya udah kelar Masa Iya Bodoh Sopi juga udah Jadi ya udah ngamukkan Tembang Apa Karena turnamen udah kelar Ratihan aku jadi lebih jarak Sekarang aku Waktu aku udah Udah buat kamu semua kok Janji Iya Awas aja Aku bohong Beneran Yaudah Iya Nah gitu deh Badi aku mau nanya Sengah Tuh Malah Apa Masa aku tembak Minggu kemarin Kok kamu langsung nerima Bukanya kamu masuk Di kacaran-kacaran Mari kok Oh Gak mau aku terima Yaudah deh Kita bu Aku nanya aja Ih Nogas Ya lagian kamu Ah Ngeseran Aku terima ya Karena aku udah lama Putus sama Riko Cuman jarang aja Yang tau Loh Sejak kapan Kok kamu gak ngasih tau Aku Ya kan Kamu baru nilai sekarang Ya juga sih Emangnya kamu putus Kapan sama dia Tepok Emang Gapain sih Bastia mulusin banget Ngeseran aja Yaudah abis ini Jangan bahas-bastia lagi Jadi aku sama dia Jadi aku putus sama dia Tuh Abis kamu berantem Sama dia Yang dilakukan Sekolah Tidak Kok bisa putus Kan dia Ngedang aku Sampai jatuh Ya Jelas aku mau Lebang lah Dibetan Dibetan Satu sekolah Harga diriku Dimana Oh Yang tiba-tiba Ada pangeran Ganteng Ngamuk Terus Nyatain perang Ke dia Ya Pangeran Ganteng Si Burdi Dasar Kristal Eh aku mau naik Lagi Awas aja Kalau masih bahas Dia Enggak Ini tentang aku Sama kamu Tenggak Udah Nanya apa Kamu suka Sama aku Baskatan Kristal Enggak Ya Kristal Enggak Parah Di hari yang sama Pas aku Mutusin Dia Aku Kosong Karena kamu Perhatian Banget Bakal Langsung Gerak Pas aku Jatuh Didorong Sama Dia Sedangkan Dia Tenggak Pernah Seperhatian Itu Kayak Kamu Cueknya Kebangetan Bahkan Kadang Main tangan Selama Pacaran Tadi Tapi Begit Kemu Muncul Perhatian Yang selama Ini Aku Cari Kamu Tunjukin Ke Aku Baik Secara Anggum Ataupun Dari Cat Kenapa Aku Kira Dari Mas Kamu Misalnya Aku Sama Alan Yang Gak Kalau Kau Misalnya Karena Udah Masuk Kalian Kan Bantu Samping Kelasku Mana Kau Sera Aku Belajar Kalau Ada Orang Banten Di Samping Kelas He Maaf Bucin Tim Biar Napa Asyik Kamar Bucin Sih Gak Bapak Tapi Gak Bucin Sambu Kasih Napa Ngamak Nih Gak Ada Sopan Sopanya Lu Sampai Gue Bantuan Di Semua Disini Aja Lu Nih Ceweknya Dihinda Masih Nambah Oke Kita Ajar Bu Sudah Ajar Dari King Wibu Padahal Kemin Udah Ngakuin Nggak Enak Bu Aja Mulai Kayak Gini Dasar Dasar Tendang 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 Semua Tendrain Kanjai Wesh Wesh Tak 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 Tenggeret Tak Wesh 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 Kanjai Tak G fewer Anggain Doong nah sinilah, 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 sinilah di samping gua, biar gua stick, nice, makan kena, okee ya kan, sak, makan, wajar disaatnya, wajar, 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 ntar gua makan mie goreng dulu, ih makan mie goreng coy oke ya kan, tak tak, tak taS Ham wah taS wwist wwist, wwist, punkkan ANJAY ww именно ww kena kita udis aja, biar mati semua nama kebreng bangun yang dia apaan lagi? waw huw tukkan kanjai tidak perlu tuk tukkan bangun bangun tuk huss tuk tetap akan lu tetap tetap tep-tep 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 akan enggak lu sini lu ajar nah jauh-jauh lu bau dulu anjir lah nice 50 kombo record boys 51 212 ngorek 51 kombo tuh tuh udah mati seksia itu enggak mati tergung tak lupa dengan apa kita ke dikelu ke dalam wodi ngocot juga lembut juga minta-minta udah menonton namanya nah juga gara-gara bikin dari banglian waktu pada apa sih dia duluan yang mulai nih para jurut juga sopan berbicara gua apa itu kayak dibuat gini di sini rame-rame gue yang mau kalau begitu semua hei langsung lawan berapa orang 336 gaya Oke lu sing kebrek kebrek eh 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 hai turun lah ngapain di atas lah ini ngapain lagi anjirnya eh eh hu itz dah via mara tu sini sih uh 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 ya kan dong um fodan og boris agariku rey wos anjir udah ditahan wadah kagaaaan udah kauin dulu lah sini uang lo gua kauin lo nice kau lo sebreed main sekali sini eh eh full itu nih anjay sebreed bangun lo bangun sekarang lo bangun lo puas tet puas tak puas tak puas tak puas tak kahan peluk kan nge denger eenjje lu mamun lu lo tau tak 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 kan saja anak ikan abis Uff Uff Subscribe Kandang Masuk udah saja sumimah Aduh gak kena coy Bangun bah Wess Ha Wess Makan Bangun 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 Wess Astag Tendang Tendang Saya si pokol Saya jadi gile Ini apa nih Buset Santai ga Lu yang nyuruh mereka atau gimana Enggak Gue bahkan Kesini Biar mereka berhenti gangguin lu Woi Semuanya Gelerin Budi udah menang turnamen Dan gue nyuruh lu semua buat berhenti gangguin dia Kita boleh wibu bawa bawang Tapi kita tetap harus sportif Betul Menang Pokoknya lu yang menang Kan gua walk out dari turnamen Nope Gua gak aku kalah dari lu Jadi Lu tetap jadi juara dari turnamen Race Your Game Tahun 2018 Thank you brad ya udah sportif Sama-sama Bud You deserve it Siap Gua sama Sophia coba duluan ya Monggo monggo Lah Dia menang dari mana bang Kan dia sendiri yang kabur dari turnamen Dia Cuma menang Gara-gara lu ngalah sama dia Bacot Pernah aja gue bilangin jadi ibu tetap harus sportif Kalo hapi Budi tadi ga bunyi Juga bakal kalah gua Anjay Gini cah Oh oke Si jian sama si jian Gua bakal nyesel Karena udah bikin gua malu Woh si reko ngamak nih Woh si jauh kan Jangan Jangan Celo Nih Pes apa nih apa nih Pes kajian Yes Oh Richard Pesta di sekolah malem-malem Rayakan kemenangan Oke kita akan merayakan kemenangan Ngobrol-ngobrol gitu ya Buset Sang juara nih Yoi Bacot Ngapa ga seneng banget dah lu Bud Bukan ga seneng Gak biasa aja gue dapet pujian Utu tu tu Pujian Intinya selamat ye Udah jadi juara turnamen Raise Your Game 2018 Makasih Ran Makasih Ran Makasih juga udah bikin channel gua rame Hahaha Yeet Oh kayaknya harus ngobrolnya 1 per orang Oi Oi Ah emang bener feeling aku Bud Kau udah pasti juara kalo kau ikut turnamen ini Selamat ya Makasih Nal Kalo kemarin gua kagak ngantiin lu juga paling lalu juaranya Hahaha Bisa aja lah kau nih BTW Ntar abis pesta-pesta bosenin ini kelar Temenin aku lah ke warung Poajet itu Beri tua medan kita sesuai janjiku Wah Let's go Tua medan kita Oke sekarang ngobrol sama si Bobby Nyape lu Kemarenan sih Katanya kagak mau ikut turnamen Eh Sekarang malah menang Bacot Hahaha Kongres Makasih Bob Ini harus diomongin sama siapa nih Sofia Dia ngomong sama Sofia Kongres baby Anjay baby Gineran berantem aja gak malu Hehehe Aku aslinya gak dukung kamu turnamen tau Ataupun berantem Kok gitu Ya takut kamu luka lah Kan udah keluar turnamennya Jangan ngambek Besok aku beli boba Oke Love you Love you too Love you too Selamat bud Makasih ya BTW gue mau nanya Apa? Lu berdua sodara Kagak Kita emang sehari aja Makanya kompak Dari PK sampai SMK satu sekolah mulu kita Aneh sih Tapi yaudahlah Tapi yaudahlah Yaudahlah Kita ngomong sama si Icad Icad Cila Kita panggilnya Icad aja Icad Oke Icad Makasih chat Bukan Icad Di sesuatu ke lu Gratiskin atau discoding kayak gitu chat Lagi ngerayan kemenangan gua juga Gak boleh Et emang dasar cing Nah iya Lu ngulang mau bilang apa Gua aduin lu ke sosmed burung biar di cancel Twitter ya Sosmed burung Kita ke si Jian ngomong Selamat bud Thank you Gian Ini semua juga gara-gara lu ngalah Bull Kalau Sofia kagak nelpon lu lu Juga udah KO gue Omedetoh Yatan eh Artinya anak Selamat anda berhasil Omedetoh Iyata Nek Aduh ibu Omedetoh Iyata desini Yang ngomong sama si Respect thank you din Lu juga mantep By the way Gak apa Lu yakin Gak mau lihat foto Itu dibahas mulu anjir Mumpung belum gua hapus nih Foto bersejarah salah Bisa lu tunjukin ke anak-anak lu nanti Bukti pertarungan akbar Antara Budi Melawan Udin Kagak Makasih bat 100% Yakin gua kagak mau liat Ya Yaudah deh Gua jual jadiannya sedia aja Itu apaan lagi anjir Epidol Gak tau juga sih Tapi katanya Gua bisa jual foto-foto aneh disitu Foto itu nga Ngaku juga deh kalo itu foto aneh Sekarang kemana Oh udah Thank you ya Festanya Duluan Kok juga pamit duluan ya Oke silahkan silahkan Kau semua hati-hati di jalan ya Kamu beneran gak apa-apa gak aku anterin Gapapa kok serius Terus kamu pulang sama siapa? Sama Rin dan Dira kok naik taksi online Kamu enjoy aja sama gengan kamu Kan ini hari perayaan Oke deh Aku ke kelas lagi ya Hati-hati di jalan Rin Gira Hati-hati di jalan juga lu berdua Kamu nanti juga hati-hati di jalan ya Bye Kaget gua Menang turnamen doang Tapi penakut Bacot Eh bud Tadi pas lagi bersih-bersih kelas Gua nemu kerdus misterius gitu Hah? Coba mana? Disini bud Kerdusnya Coba buka Bob R Wah ntar ini Richard nih Bah Tua medan ini Alamak Kenal kali aku sama baunya Gas lah The best emang Richard Tapi Gua nungguin lu semua aja ya Gak pernah minum gua Agak sas Tapi Gaskan aja lah Kapan Richard ngasih barang gratis? Welp Mungkin karena ngerahin kemenangan gua juga kali ya Richard ternyata Baik juga Gak seru kau Bob Kau malah minum susu Gak pernah Minum gituan gua Yaudah Cobain Gak enak bud Baksa anjir Macem bayi kau Makin mabok batak lu makin keluar nal Hahahaha Anjay Gaknya para kacok men Bob Bob Oi Hei Kunaon Lu mabok ngapa aja di ngomong bahasa Sunda Mana aneh banget lagi intonasi lu Lah Mane Aintey emang orang Sunda Intonasi Aing rada aneh ya Karena Aing juga udah jarang ngomong bahasa Sunda Aintey orang Sunda Berarti selama ini lu murid pindahan juga Oho bud Tapi ya Aintey pindahnya kesini pas masih SMP Bukan SMA Ngomong ngomong soal murid pindahan Aing jadi keinget masa lalu Ngape emang Dulu Aing punya sahabat Deket Kayaknya banyak Banget Nah Kita dulu sahabatan Gara-gara Aing sama dia tuh sama-sama dipuuk Dipuuk artinya apaan Yeh Mane tuh emang b**** bud Dipuuk tuh artinya dibully Walah Terus-terus Ya gitu bud Sahabat Aing ini akhirnya temenan sama yang ngebully Aing Lah Bagus dong Lah Kok bagus Bagus Temen lu bisa ngomong ke pembully lu Biar kagak ngebully lu lagi kan Aing juga ngarep kayak gitu bud Tapi Sahabat Aing ini Malah ikutan ngebully Aing Wah parah sih sahabatnya Cier Yah namanya juga manusia ya bud Sukanya ngelupain sesuatu Yang udah gak penting buat mereka Tapi walaupun begitu Aing tuh tetep suka berteman Kalau ada yang nawarin temenan sama Aing Bantes pasti aja ke kantin Naman anak-anak jurusan kayu likut aja Bob Hahaha Ya gimana tuh Aing kira mereka udah maafin terus mau temenan Alasan Aing tetep suka berteman Walaupun udah dihianatin berkali-kali tuh Satu bud Apa tuh? Aing percaya Setiap orang ngelakuin sesuatu itu Pasti ada alasannya Walaupun itu baik ataupun buruk Nah bener-bener Dah Wah Aing mau ngistirahatin mata dulu Berat bud Oke Bob Oh ini masa lalu masa lalunya ya Jujur aja Gua bingung udah kenapa lu milih SMK ini Lu kan termasuknya pintar njir Ya keterimanya disini Gimana dong Maaf Gak apa-apa Aslinya emang gua juga gak mau di SMK ini bud Emang SMK inceran lu dimana? SMK 47 Jayakarta lah jelas SMK favorit itu Cuma sayangnya gua gak bisa masuk situ bud Lah kenapa? Kepental gua gara-gara sistem zonasi Sistem aneh yang lebih ngeprioritasin siswa yang tempat tinggalnya Paling deket sama sekolah itu Padahal mah Nilai gua cukup banget Tapi gara-gara sistem zonasi Itu Jadi gak keterima gua Sayang banget ya Nah terus lu bisa pinter banget stalking Nyari informasi Gitu-gitu dari mana? Kakaknya bokap gua polisi bud Gua diajarin hal-hal dasarnya Soal begituan sama dia Oh pantesan Itu ngejelasin semuanya sih Berarti kalo gua liat liat Lu yang paling normal lah ya Hidupnya diantara gua Bobby Sama saya Nal Ya Bisa dibilang kurang lebih begitu sih bud Bersyukur juga gua By the way Memben amat bud Nanyain kayak gini Gak tau Pengaruh Tuak Medan kali Hehehe Anjay pengaruh Tuak Medan Nal Santai aja A**ing gua cuma manggil Wah Itu santai Budi Emang kebiasaan ya Kalo orang Jawa sama orang Batak ngomong tuh udah agak kayak berantem Orang Jawa biasanya ngomong pelan-pelan Kalo kami orang Batak ngomongnya kenceng-kenceng lah Ah Iya juga ya Ngapa kau manggil aku Bud Kenasaran aja gua Lu ngapa baru SMK udah kerja dah Soalnya gua dari dulu pingin nyambi kerja juga Cuma magerbat Ya apalagi kalo bukan karena keadaan Bud Keadaan Ya nasaran aku gak pernah mau kalian main ke rumahku kan karena ya Aku tinggal di kosan Ya secara teknis aku bingung itu sebut kos atau bukan Soalnya gratis juga Hehehe Kok bisa gratis dah Lagipul lu ngapain ngekos Bila lebih deket tempat-tempat kerjaan apa gimana Aku tinggal di cafe tempat aku kerja sekarang ini Bud Mana aku tetep di gaji pula Dan dapet uang makan Wah emang the best kok Kevin ini Kalo ngomong-ngomong soal kenapa aku bisa ngekos Karena masalah keluarga Bud Oh sorry sorry Gapapa Bud Aku juga mau cerita biar lega ini hati Anjas Yes Aku merantau dari Medan pas awal masuk SMK Bud Konfliknya sendiri ya karena orangtuaku itu Saling selingkuh satu sama lain Terus seringkali berantam di rumah Aku di rumah pun kayak gak dianggap sama mereka Pulang bawa selingkuhan Kawin pula depan muka aku Wah emang Terkadang dari pengalaman ini aku mikir Bud Kayak gak semua orang tuh pantas dan siap buat jadi orang tua Mereka yang bawa anak ke dunia ini Mereka pula yang menyarakan mereka Bah Akhirnya karena gak tahan Aku izin sama mereka kalo aku ikut omku yang mau liburan di Jakarta Dan tentu aja mereka bolehin biar makin bebas lingkuhnya ke satu sama lain Udah sampe di Jakarta udah langsung kabur aku Ya akhirnya sampe sekarang dikira aku nih udah mati sama keluarga ku Aku juga ngirim pesan ke omku kalo aku nih Aslinya gak apa-apa dan masih hidup Cuma emang kabur eh Karena udah gak tahan tinggal sama orangtuaku itu Sebelum deket sama kalian Aslinya udah berasa gak punya keluarga lagi aku Tapi sekarang Berasa punya lagi Sorry ya Nal Jadi mancing lu nginget masa lalu Gak apalah Bud Slow Aku pengen tanya juga sama kau nih Nanya apa? Itu perban di tangan kau tuh Buat nutupin lu ke masa lalu ya Kalo kau tak mau jawab ya Gak apa-apa Bud Aku cuma mau kasih tau aja Kalo semua yang terjadi Pasti ada alasannya Itu yang dinamakan Kehendak Tuhan Bah jadi religius aku kalo mabuk Oke setelah cerita-cerita Oh iya Bud Kalo lu sendiri Emang gimana kisahnya? Kalo gua Ada mabuk semua coy Gara-gara tuak medan Gua tidur dulu ya Kuyang Bud Sama coy Sama coy Perasaan tuak medan gak sekuat ini dah Lu aja tumbang Apalagi gua Bud Yeeh Malah tidur duluan di bocah Belom juga cerita Heh bongongai Masing-masing punya ceritanya masing-masing Yes Tapi Ada yang pengen aku ngomongin Ran Ngomongin apa? Ya Jadi selama ini Ran Aku tuh suka sama kau Bahkan itu alasan utama Kenapa aku dulu Maksain buat jadi perwakilan dari kelas kita Di turnamen Itu cuma biar kau kagum sama aku Ya wapun kau ngelarang aku Karena kau tau aku ada penyakit asma Tapi aku gak mau keliatan lemah di depan kau Tidur Tidur Waduh Tidur semuanya Cepetlah duit rencana Bang Riko Sia Naik ambush Oke guys videonya cukup sampai disini dulu ya Nanti bakalan dilanjut lagi Udah panjang juga soalnya Setelah menang dari si Dian dan menang di turnamen Budi sama temen-temennya Cerita-cerita Ngerayain kemenangan gitu Lalu Kayaknya Tuaknya itu Dicampur kayak gitu Cok sama si Riko Jadi kayaknya benar-benar kuat yang ngebuat Semuanya tidur gak kuat Ternyata Ternyata kayaknya yang Apa namanya Yang dikasih tuak medan yang bacaan R itu Bukan Richard Tapi Riko Ternyata dia di jebak sama si Riko Tuak medannya benar-benar Beda gitu Jadi membuat mereka pingsan Oke kalau itu kita lanjutkan di video selanjutnya ya guys Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir Terima kasih banyak Jangan lupa subscribe channel ini Dan jangan lupa follow IG gua Bye